Hai Jawa bro semoga lagi semoga berdiri motion and today jadi kali ini kita bakal bahas kesalahan fatal baru di cabal infinite home ya bre ya jadi di game ini ya bre untuk force gam dan juga alas itu sangat laskar serbangan ya bria jadi kesalahan pertama itu lari ya yang juga gua lakuin karena gua halu ya dan gua sering ngelakuin ini pas main cabal di server-server sebelumnya ya itu adalah gua beli posen kali 500 ring harganya sejuta ya jadi TLDR singkat cerita long story short ya bre gua beli HP posen level 3 sejuta tiga biji ya bria jadi gua ngabisin tiga juta yuria jadi gua nggak bisa beli buku lah bodoh ya gua sekarang ya bria ini mana untuk posen level tiga yang 50 start itu harganya cuman Rp50.000 jadi kalau lu beli yang ini itu basically lu beli harganya double ya bria karena ini kalau ditambahin nolnya satu kan cuman Rp500.000 sedangkan ini sejuta ya bria jadi HP posen di punya boleh hematlah ya bria pokoknya ya bri nah selanjutnya di level 110 kita bakalan dapet dapet buku ya bria lu kalian diguyur sama buku ya bria jadi pas level 110 itu lu bakalan dapet mail katanya nih buku nih biar pinter katanya kan Oke Bang ya pokoknya pokoknya lu bakalan dapet seluruh skillbook yang bisa lu pakai gitu ya beri kecuali buku-buku yang pahal yang spesial yang 20 juta 40 juta ini lu enggak bakal dapet jadi sebelum lu masuk ke level 110 gua enggak rekomen untuk beli buku ini satu pun kecuali elemen blast elemen lans elemen Canon ini enggak papa lu enggak bakal dapet bukunya dari otaknya temen jadi lu tetap bisa beli lansel bisa tetep beli Canon ya bria pokoknya ini enggak kalau lu beli kalau perlu lumayan FA gitu bahkan kayak ambju jomili itu nggak papa mau beli kayak buku-buku yang aruhnya 1000-1000 ini beri untuk progress story biar cepet ya biar lu jadi jarak jauh karena ada beberapa quest yang membutuhkan lu cuman ngasih demik kayak gitu ya bria pokoknya ya bria tiga itu adalah tentang guild ini mana gue gua belum join ya bria pokoknya kalau lu udah masuk lu ke guild em terus lu cari nama lu disitu terus lu pencet nama lu terus lu set as main karakter jangan lupa ebria karena misalnya itu enggak lu lakuin set as main karakter itu enggak lu lakuin lu enggak bakal dapet Scroll lu enggak bakal dapet box dari situ ya bria jadi nanti kalau lu udah set as main karakter nanti di bawah MP lo ini dengan ada warna merah ada warna biru nanti ada satu lagi warna warna hijau dan limitnya itu 10.000 Nah itu adalah kekuatan-kekuatan kotak kalian lah pokoknya ya bria gua gua kurang ngerti dah itu apaan tuh ya bria pokoknya setelah join gue langsung set as main karakter terus lagi kita ada challenge ini mana beberapa challenge ini sangat-sangatlah gampang banget dan bisa membuat karakter kalian itu menjadi very very fucking strong ya bria contohnya eh tentunya gua nih bria gua ada beberapa tuh kayak get a taste of collection gua bakalan dapet alatik set up plus tiga ya bria terus dan yang lain-lain gua ada beberapa yang komplit tuh udah tiga nih ngerti so collection asokornya beri pokoknya bakalan ngasih status-status dan walaupun dia masih di 30% lu juga bakalan dapet ya pokoknya seperseper sekian dari power yang dikasih pokoknya ada yang yang bener-bener murah dan bener-bener worth it untuk dinaikin lah ya bria selanjutnya itu masalah upgrade ya bria ini adalah video gua yang lama tuh ya bria bahas entas upgrade ke plus 15 jadi dari plus 1 ke plus 8 itu lu ada chance-chance nya dan bisa gagal tapi dari 9 ke 10 itu lu nggak bisa gagal ya bria jadi jangan pakai safeguard di sini ya bria kalau lu pakai safeguard lu rugi bener-beneran rugi ya bria nah lu lihat nih plus 5 mau ke plus 6 itu ada min 1 plus 6 ke plus 7 min 178 min 189 min 19 ke 10 nggak ada min satunya jadi nggak bisa turun ya bria jadi di 9 plus 10 jangan pakai safeguard ya bria selanjutnya 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 itu adalah masalah party skill nah party skill ini kalau lu auto-in lu drag ke atas ya bria itu bakalan ngacauin kumbu lu ya bria ntar gue pindah lu ke channel channel satu rame banget ya pipian ya bria jadi misalnya lu ini pakai apa sih nama nih pakai skill party itu bisa bikin kombo lu jadi gagal ya bria misalnya lu di party tuh mode komputar dibatalkan terus respirit hanya dapat digunakan saat party jadi kalau lu lagi pvp di war skill kombo skill party ya itu jangan lu auto-in kalau kalau yang kayak gini nih ya skill-skill skill yang bukan skill-skill party itu bisa lu auto-in nggak masalah dia nggak bakal bikin fakta kumbu kalian tapi kalau skill party ya bria kayak ini nih lainnya eksklusif party skill ya bria pokoknya yang skill ini jangan lu pakai auto kalau buff-buff lainnya nggak ada tulisan itu itu bisa dipakai auto selanjutnya untuk skill untuk seluruh normal kumbu-kumbu battle-battle dan seluruh slotnya itu gua rekomendasiin banget untuk sequential activationnya itu lu of it ya bria ini dijadiin off gua rekomendasiin banget untuk seluruhnya ya bria perbedaannya kalau dia on itu skill-nya bakalan muter ya bria jadi skill 1 2 3 4 5 balik lagi ke satu itu ke dia kalau on nah kalau off dia biasanya bakalan ngecek dulu skill 1 udah kudur atau belum jadi misalnya skill 1 skill 2 skill 3 mau ke skill 4 dia bakalan ngecek dulu skill 1 udah kudur atau belum kalau dia belum cooldown dia bakalan lanjut tapi kalau udah kudur dia bakalan ngulang tapi itu rekomendasi gua aja sih ya bret tergantung playstyle lu mau kumbunya gimana ya bria tapi yang tapi yang eksklusif ini jangan pernah lupa kayak bria bakalan ganggu kumbu-kumbu bakalan ke cancel ke cancel sendiri pokoknya balik lagi ke barang-barang yang tadi ya bria misalnya barang itu satu slot itu maksimal bisa jadi dua slot nggak bisa dijadiin tiga nggak bisa lu extend dua kali gitu maksudnya jadi usahakan beli yang dua slot gitu kalau kalian pengen min-max gitu dan juga kalau kalian mau nyolokin tiga slot utamain untuk fokus ke upgrade-nya dulu ke plusnya dulu karena bakalan naikin chance untuk kalian colok apa sih namanya colok batunya nih ya bria dan ketika kalian masukin slot ketiga itu kalau gagal slot kedua isinya bakalan hilang jadi ngulang lagi ya bria jadi ngisi suatu suatu dua kalau gagal ya udah gagal enggak apa-apa berarti hilang tapi pas ngisi slot ketiga kalau gagal Bridge Cloud dua bakalan hilang ya bria jadi untuk di seluruh ketiga itu colokin seluruh batunya sampai 99% ya pokoknya biar intinya gagal ya bria pokoknya ya bria tanya untuk job-job tertentu kayak mblk force blader kayak warrior itu kita mempunyai amrit sistem retarget ya bria di BM2 am itu mayoritas seluruh job itu lut pencet di angka satu ya bria jadi contohnya bl em kalau battle modenya itu di angka empat dia bakalan minju-ninju nendang-nendang salto-salto lompat belakang ya bria pokoknya kayak gitu ya bria tapi kalau dia di BM2 nya itu angkanya di satu ini cuma bakalan tinggi-tinggi aja ya dimana untuk damage per secondnya bakal jadi lebih tinggi ya bria teruntuk yang tercinta force blader prokyon kapelan jauh dikit yang prokyon force blader sama dark beach itu skill ikat jangan auto web ya itu santet jangan lupa utuhin kayak gini bria bujian jadi jangan dia tuh jangan di auto-in lu lihat musuh sekarat lu santet lu ikat lu bunuh ya bria biar bener-bener mati biar pensi keulangan itu yang kapela ya bria jangan pas darah full lu ikat ya bria gue kesel banget ya bria itu gua keluar ya bre Aduh musuh datang dan pergi saya ngenaknya ya bria padahal di depan muka ya gua ada visi force blader ya bria santet ikatnya ada dua bre gua agak kesel ya bria kadang ada juga tuh yang ikat ngikut-ngikut guardian diket bukannya juga di auto-in luar ya bria untuk untuk prokyon ya bria Oke selanjutnya nanti kalau kita udah kebuka craft ya bria gue rekomendasiin banget untuk kalian fokus dengan Minecraft setiap harinya ya ya bria karena untuk misi dailynya itu cuman sehari cuman sekali ya bria jadi untuk craft kalau udah buka nanti sekarang masih kekunci lu ke merchant Chloe terus lu kerjain daily dailynya bakalan meminta kalian untuk punya gua lupa-lupa ingat ya bria antara uchh atau fchh gua beneran lupa-lupa ingat nah untuk DP kalau kita nanti udah di level 130 ya bria kita bakalan ada dapat sayap force wing dan di DP ya bria ini DP setiap jadi setiap kalian ngerjain dungeon kalian bakal dapet DP dp-nya ini jangan sampai metok 120 ya bria kalau udah mentok 120 lu ngerjain dungeon itu dp-nya nggak bakalan nambah ya bria jadi untuk DP itu satu-satunya yang harus lu beli kalau sayap udah kebuka yaitu adalah lu beli potion wing di sini bakalan ada potion untuk naikin level wing ya bria nah kalau untuk itu sekarang dulu beli aja untuk emm ngisi honor ya bria tuh jadi gua beli honor tuh emm gua buka semua terus gua minum semua ya bria jadi honor gua tuh nah honor ini semakin tinggi kelasnya tuh ya bria itu kita juga bakalan dapet titol ya bria pokoknya awal-awal tuh fokus honor karena juga honor tuh itu nanti butuh kalian untuk memakai equipment tier tinggi ya bria kayak bracelet of fighter plus tujuh atau kalau nggak salah tuh mulai dari plus lima ya bria itu udah butuh honor 13 bre jadi lu guyur-guyurin aja dari sekarang ya bria dimulai dari DP terus untuk masalah-masalah sembako misalnya barang-barangnya itu berdurasi kayak potion potion ini ada durasinya semua tuh kalau belum ambil dulu durasinya nggak bakalan jalan ya bria jadi kalau memang lu bener-beneran belum pengen pakai botol itu ataupun item-item yang di sini ya lu tinggalin aja di mailbox nggak apa-apa ini nggak bakalan hilang ya pokoknya intinya itu durasinya nggak bakalan hilang selama dia ada di mailbox nah setiap war kita juga bakalan dapat WXP ya bria yang dimana emm sebenarnya awal-awalnya itu worth it untuk dimasukin ke skill EXP ya bria daripada lu masukin ke honor lu bisa tuker di Morrison sebenernya lu bisa tuker WXP aja ya bria ke skill point kayak gini nih 100-100 WXP jadi 138.000 tuh dapetnya sebenarnya angka yang kecil tapi kalau lu males GBGB skill ya lu bisa beli dari situ tapi sebenernya Merit juga bisa lu pakai buat Merit ya bria WXP juga bisa lu pakai buat Merit nanti butuh juga tapi butuh batchnya itu siap yang agak selainnya bria ujung-ujungnya sebenernya WXP itu antara skill EXP atau lu mau naikin honor ya bria tapi honor itu ngasihnya dikit banget ya bria lu lihat aja tuh 600 dia coba ngasih honor 700.000 agak menurut gue itu di angka yang kecil-kecil banget ya bria selanjutnya gua nggak tahu lagi ya bria mungkin ada kalian yang pernah ngalamin sesuatu hal ya bria bisa sharing ceritanya di kolom komentar ya bria biar kita bahas bareng-bareng oke semoga videonya membantu yang belum ada di video please give us a thumbs up and share with some loves bye bye